Yuhuu, Bunda Panananda dari Bali, lanjut kita ke Perancis. Eh, tapi Perancisnya bukan beneran yang di Eropa sana. Tapi-tapi yang ada di Jawa Barat aja, Bunda Pan, alias perlopatan Ciamis. Gak kalah asik soalnya di Ciamis sana, Bund. Katanya ada yang lagi ngehits. E-pop sampai nugasin agen buat meluncur ke sana. Icip-icip nasi goreng nanas ala Thailand di kedai viral. Duh, emang sengah hits apa sih? Firmah bakalan ngobrol-ngobrol sedikit sama onernya. Oke, nih kita lihat. Halo! Ah, boleh kenalan? Boleh, boleh, boleh. Namanya siapa? Yogi. Ah, Yogi? Oke. Ini salah satu oner yang luar biasa sekali, sudah bikin kedai yang sangat hit. Boleh dong diceritain sejarahnya gimana? Sejarahnya awalnya kita kedai viral ini dijadikan di Kota Banjar lah. Oh ya. Tahun 2017. Betul. Kemudian saya buka cabang di Ciamis 2019. Jadi ini cabang yang kedua? Kedua, iya. Luar biasa sekali. Kedepannya ini inovasinya mau gimana? Inovasinya semoga kedai viral semakin maju, semakin sukses. Jadi yang best seller itu nasi goreng yang mau saya cobain? Iya, nasi goreng nasi Thailand. Oke, kita cobain langsung ya. Oke, oke. Jadi mengadopsi cita rasa di Thailand sana. Cuma-cuma bumbu dan bahan dasarnya tetap kualitas lokal bun. Yang terspesial si nanas ini. Gak kaleng-kaleng dan gak pengerit. Melimpah ruah jadi topping dan piring. Tuh-tuh, si nanas benar-benar jadi primadona si nasgor. Bukan sekedar pelengkap. Oke, teman-teman. Jadi di sini itu yang paling bikin enak ada ini. Taburan nanasnya di sini bikin segar banget. Dan bisa ditambah juga pakai acarnya. Oke. Bisa ditabur juga biar lebih segar. Dikopi teh. Nasgor yang biasanya kering dan rada berminyak jadi segar berasa. Gara efeksi nanas. Pantesan paslah ya diicip meski suasana lagi panas. Udah enak banget aku makannya nasi goreng Thailand. Dan minumnya nih keren banget. Ada apa lagi? Ada watermelon. Nyalon. Aku mau cobain. Gimana nih rasanya. Sumpah ini segernya bikin lupa mantan. Endol banget. Bukan cuma nasgor nanas. Di sini ada juga cemacem kuliner kekimian. Yang konsepnya lagi ngehits bunpan. Nasi goreng nanas Thailand juga sekarang masih banyak yang beli. Sama nasi goreng chicken katsu. Sengaja saya menyajikan menu-menu yang unik. Karena saya ingin mau berbeda dari yang lain. Nasi goreng nanas Thailand dari masyarakat Alhamdulillah bisa diterima. Dan kebanyakan masih banyak yang suka. Mulai dari rasanya. Karena itu sangat unik sekali. Nasi goreng. Perpaduan nasi goreng sama nanasnya itu. Awalnya sih kita dari watermelon thai. Itu kan ada mango king. Berarti dari buah mangga. Nah kalau untuk watermelon semangka kita menyajikan dengan berbeda. Langsung dengan buahnya. Karena saya ingin menyajikan dengan yang berbeda gitu. Makanya nih yang pengen coba banyak. Kewenikannya kan dari fotonya dulu ya. Di Merzod itu. Kayaknya aneh gitu loh. Penyajiannya itu di nanasnya langsung. Jadi itu penasaran pengen nyoba gitu. Jadi langsung datang ke sini. Pasti coba enak. Seger gitu. Ada rasa-rasa nanasnya langsung. Soalnya kan emang nanasnya langsung ya. Buah asli. Ada di piringnya lagi. Di nanasnya langsung. Gak pake mahal pula. Cema-cem makan beratnya mulai dari 20 ribuan aja. Cus agendain bunpan kalau healing ke Ciamis. Cema-cem. 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 Pake peser. Kukum-kom-kom-kom-kom. Kukum-kom. Baik hidal. Ki- gemeinsam. Terima kasih telah menonton!